Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami berharap semua dalam perusahaan kita dan bersyukur. Tidak ada di sini menjalankan ibadah ini. Bersiap orang tajian yusirot sering baik, cinta itu. Begitu pulang yang ada di rumah. Selamat mengikuti kebaktian ini. Tajian yusir yang ikhsi baik. Mari kita mulai kebaktian ini dengan bersaku. Kita mulai kebaktian ini dengan bersaku. selamat menikmati 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 Berikanlah kami pada hari, makanan kami yang sesungguhnya. Menurut kita, berikanlah kami pada hari, makanan kami yang sesungguhnya. Dan... Dua belas, eh, sebelas? Eh, tiga belas, satu, dua tiga, Indonesia, mandarin sama-sama. Berikanlah kami pada hari, makanan kami yang sesungguhnya. Karena semua yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Lima belas sama-sama, satu, dua, tiga. Tetapi jika bapakmu tidak mengabungi orang, bapakmu juga tidak akan mengabungi kesalahan kami. Kiranya kerman Tuhan terus menolong kita yang memelihara dalam hati kita. Berdoa itu susah, Pak, gampang. Kenan Tuhan terus menolong kita yang sangat yang sangat terbuat sangat', dan itu juga, Puan sekali, ada yang teratur jika tidak selalu berdoa, Dan luar biasa. Sudah menolong, begini dari kita berdoa, Tuhan ngomong-ngomong aja ngomong apa, kayaknya banyak masalah di pikiran kita bukan? Tuhan ngasih dua pola di dalam doa Bapak kami ini. Berdoa itu sebenarnya nafas orang percaya. Siapa yang disini tidak bernafas? Setiap saat ambil nafas, luar nafas, itu gak bisa di segar. Jadi nafas itu membuat kita hidup. Berdoa itu membuat kita hidup. Karena kita sedang berdoa kepada Tuhan. Pencipta kita. Dia tahu siapa kita. Dan inilah masalah hati kita pribadi dengan Tuhan. 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 Ada yang bisa baca aja, ada jelas yang dibaca, ada yang bisa jawab, ayo, apa ini? Iya, dia berdiri di jalan-jalan tempat ibadah Berarti dia ada di jalan-jalan katanya Berarti niat jahatnya sudah ada, kalau saya berdoa kepada Tuhan katanya, saya harus ada di tempat yang ramai supaya dilihat orang Iya, kita akan baca di jalan-jalan 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 di Tapi relasi kita dengan Tuhan saja yang tahu, bisa ditampilkan orang sepertinya kita ibadah, tapi nilai hati kita ini Tuhan yang tahu kamu ibadah hanya ingin dilihat semua orang. Sekalipun itu kalau saat itu di baik arah, ini kalau kita ke gereja, itu harus kita pikirkan dan sampai ke gereja hanya ingin dituji orang. Karena Yesus mengatakan kalau kamu berdoa, itu kamu itu dengan Tuhan, kamu bersembunyi artinya bukan kita harus tamar dulu. Tetapi doa adalah satu panggilan diri pribadi mau berkata kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan. Jangan sampai kita terjebak kepada status diri, ingin ditunjukkan siapa saya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan di ayat 8, jangan sama seperti mereka. Maka dua poin yang Tuhan berikan, pasal 6 ayat 5 sampai yang ketujuh ini menunjukkan jalanan kita lakukan. Kita lihat ketika kita berdoa, harus fokusnya sama Tuhan. Tuhan ada di tempat tersembunyi. Siap doa jangan bertele-tele, berarti doa itu ungkapan hati yang bersih. Dengan tersebut, kita berdoa adalah dari tempat yang menyebilkan terkena. Dara kita melihat ke'rest. Dan kita bisa mengatakan doa yang kepat dan lihat diri. Dara kita bisa diperlukan, tetapi untuk kamu berdoa. Kita juga menyed Ragaduhan. Anda juga m alsoHH memberikan doa yang berdoa dan bahagia. Tuhan, itu saja mengejar 돌아きます orang lainnya orang dan orang. Tuhan memberi pola yang berdua, doa kepada Bapak kami. Di ayat 9-10 itu polanya kepada Tuhan, kalau berdoa itu fokus sama Tuhan. Doa kepada Bapak kami yang di surga. Yesus mengajarkan bahwa doa itu harus berdekat seperti seorang kepada-kepada Allah. Allah yang seperti Bapak kita. Bapak yang mengasihi kita. Dan Bapak yang mengasihi kita itu tidak seperti kita berdoa kepada malaikat atau tujuannya yang lain. Tapi kita fokusnya kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang mengasihi kita. Dikatakan doa Bapak kami berarti kita berdoa juga untuk orang lain, bukan kita sendiri. Doa juga satu panggilan kita bersebutung dengan orang lain, seperti kita sendiri. Dan ini mengajarkan kepada kita, kita punya iman kepada Tuhan yang di surga di sana. Dan kita punya roh kudus yang Tuhan berikan dalam hati kita. Apa yang ada yang kita pikirkan hati kita itu pasti kita tahu. Kalau kita konsentrasi, orang kudus itu bisa berbicara pada kita dengan tenang apa yang kita akan doa. Sehingga kita bisa punya perlaku yang mengkuduskan Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, Dia melawan dosa. Sebenarnya kalau kita berdoa ketika kita punya niat jahat, sebenarnya Tuhan sudah tidak suka. Kalau kita berdoa ketika kita punya niat jahat, sebenarnya Tuhan sudah tidak suka. Jadi persiapan hati itu merupakan satu hati kita kepada Tuhan ini yang baik. Tuhan tidak suka dengan dosa. Berarti kalau dikuduskan oleh kita, bukan berarti Tuhan menjadi kudus. Tapi justru kita ini harus belajar konsentrasi baik-baik, kita jangan punya niat jahat. Kita berdoa ketika kita berdoa, ada satu tujuan dikatakan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Sampai berdoa kita berdoa kita berdoa kita berdoa. Dan itu memuliangkan Tuhan. Itu hubungan kita dengan Tuhan ketika kita berdoa. Berkat Tuhan itu mengalir di dalam doa yang kita panjangkan. Jika kita berdoa kita, pagi kita berdoa di dalam sampaijalannya. Tuhan pasti united mayat akan diberikan kepada kita. Karena Tuhan yang biar dapat hetwa ter 후our達i kita untuk apa-apa. Tuhan akan memberi Papa dan ibu���ammu akan membelumusan wataknya untuk 200 ratusan matri. Yesus. Jadi ketika kita bisa berrelasi dengan seseorang anak yang matal pun kita tahu Yang minta apa kita dikasih tidak? Tidak akan dikasih Jadi kalau kita ada niat jahat di hadapan Tuhan, kita minta apa kemungkinan besar tidak dikasih Kalau dikasih pun itu menjadi masalah dalam diri kita Karena Tuhan itu adil bahkan ketika yang jelek kita minta pun bisa terjadi dan itu memberikan hukuman buat kita Karena kita suka menyanyi yang tidak baik Jadi kita tahu Tuhan memberikan kehendak yang baik Belajar kita bertanggung jawab apa yang kita minta kepada Tuhan Saya punya pengalaman dengan Papa saya Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan supaya Papa percaya Yesus Apa yang saya memberikan kemungkinan berlaku dan dikasih kemungkinan kami Jadi Papa saya bisa menyembuhkan orang tidak Saya saat itu bisa menyembuhkan orang tidak Orang yang dikasih minum air bisa sembuh Jadi ini kesembuhan Papa saya Waktu dia punya mata katarak atau gelapung saya tidak tahu persis, cuma terakhir diperiksa sebenarnya katarak. Tidak mau dioperasi pada sudah berpandang, maunya pulang. Dan ini, berita ini setelah saya pergi ke rumah Foko, dia cerita, Bapak dulu tidak mau dioperasi, sudah di depan dokter. Saya pikir sudah dioperasi, tapi tidak berhasil. Ternyata Foko cerita, belum dioperasi, tidak mau operasi, mau metak pula. Bapak tidak bisa menyenangkan, sehingga saya berpikir, saya tidak akan menghidupkan. Dan saat itulah Bapak saya akhirnya berpikir. Dan Bapak saya tidak pernah bisa pergi ke Kadilangu atau Sunan Kudus atau apa. Saya berdoa sekitar akhirnya 14 tahun. Saya bilang Tuhan, apapun yang terjadi pada Bapak, saya akan tanggung resiko. Tuhan, 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 Tuhan terakhir kasih Bapak saya buka. Jadi, Bapak saya itu kasih air yang dia punya, taruh-taruh itu. Bapak-bapak juga tidak ada sesuatu, tapi tidak ada sesuatu. Jadi, akhirnya Bapak saya buka dan saya harus merawat dia kira-kira 12 tahun. Dan 9 tahun, dia percaya Yesus dibaktis. 9 tahun, dia percaya Yesus dibaktis. Oh, berarti 20 tahun ya, 20 tahun. Oh, 10 tahun. Karena 2011 Bapak saya meninggal. Bapak, aku Bapak. Jadi, perjalanan kadang-kadang Tuhan itu tidak boleh di jalan. Bapak, Padan Bapak adalah sihat yang saya mahu semua di jalan. Apapun yang terjadi saya akan tahu. Bapak saya buka. Tapi untuk buka jasman ini tidak ada masalah. Tapi dia hatinya, rohaninya, dia terbuka mempercayai Yesus. Tuhan akan menjawab kalau itu kehendak Tuhan yang baik. Walaupun kita menanggung Yesus. Yang kedua, ini satu tambahan ketika kita bisa mengutamakan Tuhan. Tuhan yang ada di surga itu adalah kudus. Kita akan diberikan makanan yang cukup. Dia akan memberikan kita cukup. Berilah kami hari ini. Tuhan mengajar kita itu jangan berlebih-lebih. Satu doa yang sederhana. Tapi kita kalau berdoa mau apa? Makanan mungkin tidak pernah di doakan. Makanan mungkin tidak akan melihat就 moral的 ini. Makanan妈. Makanan tidak kai lagu. Yau makanan mm. Makanan kita пbalik ini. Makanan pasti mungkin. Tuhan aku tidak punya rumah, tapi makanan aku tidak pernah. Tuhan buahnya segera makan satu hari cukup. Tapi ini menjadi moga dasar buat kita. Karena ketika kita makan, merasa cukup kegelisahan itu sudah tertulang. Karena kita suka menggelisahkan diri, karena petanya banyak. Kalau bisa, kita punya tabungan yang banyak. Kita itu membelisahkan, bagaimana kita bisa makan. Tapi Kamu tidak akan makan, supaya tidak bisa hidup. Ya, semuanya terserah saya, dan tidak akan makan itu. Saya kemarin menemukan satu ibunya. Saya mengatakan dengan suci. Kadang-kadang berpasahan dengan mattersnya. Dia berkata, kita harus berhubung dengan suci. Kita takut dengan suci. Kita mengalami berhubung dengan suci. Kita punya rumah yang lebih besar dalam hidup. Kita ber Judря, falsanya bagus, sekian anak berikutnya akan memberdinah. Aku menjajakan ke hopes. Kisah berapa ya, Amin? Mereka ada Rp 2.000. Kisah 2.000. Kisah berapa ya, Amin? Kisah berapa ya? Kisah berapa ya, Amin? Hanya berapa ya, Amin? Selamat menikmati. Tapi semuanya ketika anak-anak kita hidup dewasa dan dia judul, dia tidak akan menjalankan orang tua. Maka perjuangan orang tua adalah membesarkan anak punya karakter, punya talenta, punya segalanya potensi dirinya bertembang. Yang tidak bisa menghidup diri kita. Makanya Tuhan Anda kasih kita perjanjian. Anak setelah menikah itu berbisah supaya dia ambil. Dia berjuang mencukupkan diri dan dia bisa memperoleh yang lebih. Orang tua yang masih biasa-biasa dia bisa cukupkan sendiri itu sudah bonus karena anaknya malu. Berikutnya adalah mengampuni mohon pengamunan. Juga mengampunnya orang lain. Mengajarkan bahwa pengamunan ini adalah hidup merasa cukup. Ada keinginan kau, damai, kau tenang dalam diri. Dan kita bisa berpikir. Banyak orang mengalami kesusahan yang mempunyai musuh. Karena hidup tidak berbicara. Dia berpikir akhirnya banyak konflik dengan orang lain. Ketenangan adalah satu kesederhanaan seharusnya. Hanya memahami. Di sini masih ada musuh. Mereka tidak suka. Sama anak tidak suka. Masih ada, orang tua belajar mengerti anak, sifat anak jaman sekarang beda dengan orang Orang sekarang anak maunya, orang pun grep. Orang tua inginnya? Masak. Masak. Kalau dipertentangkan, kita jadi masalah orang tua dari? Bang. Bawel. Ya, kalau kita tidak bisa berhubungan, kita mencetakkan kita banyak. Nanti orang tua Bawel dibilang itu, jadi sakit. Kita beri contoh masak, masak, masak. Kalau kita mempunyai sarana makan yang bagus, anak pasti dia akan bisa masak. Dan itu mulai dari rumah. Ajarin anak masak dengan baik. Makan yang cukup. Anak bisa melihat. Saya sampai hari ini tetap makan dan masak. Saya mesti mempunyai sarana. Setelah saya, maka saya meninggal. Dan saya maka keluar dari rumah. Saya menggunakan susu, misalnya, mi cincin. Makan susu, misalnya. Misalnya? Misalnya. Kasih mi cincin? Masak. Makan susu. Makan susu. Makan susu. Bukankah. Makan susu. Sekarang saya tidak makan malam. Misalnya. Karena ini kesempatan Jadi sakit karena kajian dari mulut Jadi belajar memahami Jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami yang jahat Kita diajar oleh Tuhan bahwa Tuhan bisa mengolong kita dalam percobaan Menghadapi kejahatan di sekitar kita, Tuhan bisa melindungi Kita harus memperkenalkan kejahatan Kita jangan mencoba orang lain Saya berbicara dengan anak sekolah menurut saya Saya berbicara dengan anak sekolah menurut saya Saya berbicara dengan anak sekolah menurut saya Kenapa yang kita tampilkan, dia bisa kawal-kawal dan kita gaya kita dan sebagainya Saya tanya kepada dia, orang sekarang makin baik atau makin pecah? Saya berbicara dengan dia, sekarang orang yang lebih baik atau lebih baik? Ada banyak orang yang lebih baik Ada banyak orang yang lebih baik Ya, ya Anda harus berhati-hati Apa yang kita lakukan itu bisa mencoba orang lain Tetap, memang Tuhan melindungi Tapi jangan sampai kita justru membuat percobaan diri sendiri Tuhan mengajarkan, engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan mau menopang kita, memelihara kita, menghilangkan pemakai Ketika kerajaan yang di bumi bisa terjadi oleh karena orang percaya, tidak mencari pencobaan, hidup cukup Karena orang percaya, bisa membunuh orang lain, bisa membunuh orang lain, hidup berdamai, itu kesederhanaan yang perlu kita terus ciptakan Jika kita bisa berhati-hati, itu sudah menopang kita, memelihara kita, menghati-hati kita dengan sesama Maka di ayat 14-15, Yesus menegaskan kembali, kalau kamu tidak mengampuni orang, kamu pun tidak mengampuni orang itu Yesus menghati-hati kita, ini sangat penting Karena Yesus sudah nanti di Gaisa berkorban untuk kita, tapi kita tidak mengampuni orang Malah, dengan yang pembotohan yang di atas Shinkabung ini, pulang kita Kalau kita ingat kata yang kudus dari dia, belajar Tuhan, aku tidak boleh ketahui. Saya mau damai Tuhan hati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Karena pengampunan itu menolongkan berdamai dengan diri sendiri, Berdamai dengan orang yang ditanggungi, Orang-orang dengan orang lain, Karena saya punya pengalaman pernah membiarkan orang dua tahun, Saya mempunyai suara dua tahun, Saya mempunyai suara dua tahun, Saya mempunyai suara jiwa, Saya mempunyai suara hari, Saya mempunyai suara jalan dan bagaimana? Tuhan,赵 Tuhan, Waktu saat itu ada sel grup, saya ditanya, kamu punya musuh? Ada. Mau berdamai? Tadi akhirnya saya berdamai. Tapi sudah bodoh berapa lama? Orang yang saya tanya, aku mau mampu nih kamu, memang kamu punya salah apa? Oh, tapi sudah lupa kesalahannya. Tapi saya sudah berdamai 2 tahun. Tuhan hanya mengajarkan kalau kamu salah sama orang atau orang, salah kamu sampai apa? Matahari terkena. Jadi tuhan satu hari, setengah hari ya. Tuhan hanya mengajarkan pada kita. Jangan kita berarti bawa. Tuhan. Ya, kita berada di sini. Belajar menganggungi. Saya melayani orang tua yang sudah mau meninggal. Bincang dia orang Kristen, saya nyanyi salibnya, salibnya itu tidak akan habis. Tuhan. Dia berada di sini kemungkinan bersih. Dia berada di sini. Jadi, mungkin dia berada di sini. Itu membuatnya baris. Dan dia berada di sini. Dan kemungkinan berada di sini. Berada di sini, saya ingat rumah saya dengan Yuling. Dan dia berada di sini, saya tidak akan memberikan dia lagi. Yuling berada di sini dan saya tidak akan menonton. Tuhan ini adalah luar biasa. Ketika dia mengampuni dosa, Tuhan tak hasilnya waktu lama. Jangan sampai kita meninggal orang. Setiap hari bereskan dosa. Setiap hari bereskan dosa, kita baca 14-15 kemarin. Kita punya semangat mengampuni orang lain karena Yesus sudah mengampuni kita sampai mati di Gadis. Kita baca sama-sama, satu, dua, tiga. Karena jika kamu mengampuni kesalahanmu, Bapakmu yang disodera akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapakmu juga tidak akan mengampuni. Ketika kamu mengampuni 처음, selamai kesalahanmu. Tengah untuk mengampuni orang lain dan Ada yang ada di tempat, ada yang ada di tempat, ada yang ada di tempat. Terima kasih. 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 Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih pada pagi hari ini kami boleh mempersembahkan sebagian yang dari Tuhan berikan yang begitu banyak kepada kami. Kiranya boleh dipakai untuk keperluan gereja kami. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Amin. Doa sahabat yang akan dibawakan oleh pendeta Libya. Terima kasih. 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 Perlahisten ki. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya dengan doa Bapak Kami Bapak Kami yang disuruhkan Diburuskan selamat menikmati selamat menikmati